Karena Pak Busri Mulyani adalah anggota Komite Nasional TPPU, maka kiranya Busri Mulyani mungkin ada kegiatan lain, tapi Pak Ketua Komite sudah hadir di sini, di kesempatan lain percuma kita ngejar Busri Mulyani hadir saat ini juga, beliau-nya nggak bisa hadir. Kita manfaatin ruang diskusi ini untuk kegiatan yang sifatnya pada isu tersebut. Begitu Pak Bimbing? Pak Bimbingan, dari sini, saya kira saya intrupsi juga nih, kalau Pak Habib intrupsi saya juga intrupsi ya, memperkuat apa yang disampaikan Pak Habib tadi. Tadi Pimbingan bilang nanti Bu Sri Mulyani akan diundang lagi, dalam forum apa dia diundang? Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang dan mengklarifikasi. Karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontir atas semua hal yang kita pahami terkait dengan soal ini. Jadi kalau dia nggak datang, terus penjelasannya apa? Karena ada kegiatan lain, saya kira itu... Pak Morfahri, itu harus dijelaskan. Kita akan mengundang dengan forum yang sama, dengan mengundang Ketua Komiten Nasional TPPU bersamaan nanti. Karena berarti ada rapat lagi, kan mau bahas di rapat hari ini. Tuh apa? Kira-kira begitu. Dan saya sepakat kalau memang beliau tidak datang, sampaikan alasannya, kemudian apakah anggota komisi tiga bisa menerima keadaan itu, dan kemudian kita putuskan apakah rapat ini kita lanjut atau tidak. Karena kita ingin selesai sama seperti saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Karena saya sepakat dengan yang disampaikan Pimpinan tadi di awal membuka rapat, bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait dengan semua spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan kasus ini. Jadi kalau kemudian kita harus melakukan rapat lagi, mendengar penjelasan lagi, saya kira itu sesuatu yang membazir. Silahkan. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.